Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ketemu lagi dengan aku Arda Endika Pradana Di video kali ini Aku bakalan bikin konten yang sedikit berbeda Daripada biasanya ya teman-teman Disini aku bakalan unboxing Salah satu produk parfum Brand lokal Indonesia Jadi nanti kita bisa lihat Apa isi yang ada di dalamnya Ini sementara masih tersegel Karena baru saja datang tadi ya teman-teman Di rumahku Disini aku juga sudah siap dengan gunting Jadi tidak usah lama-lama lagi Kita langsung saja buka paketnya Jadi ini kebetulan Di Jogja lagi hujan ya teman-teman Dan ini kayaknya Aroma dari parfum ini Itu cocok banget buat Buat hujan-hujanan Maksudnya buat Suasana yang dingin Jadi kita bakalan lihat Dan ini ternyata Pembungkusnya lumayan tebel Sudah terlihat paketnya Dan ini dari bau bungkusnya itu seperti bau permen karet Coba Oke Enak ya Kayak bau permen karet Padahal ini parfumnya sendiri Bukan parfum permen karet ya teman-teman Tapi kita coba Ini disingkirkan dulu Oke Ini adalah produknya Kita bakalan buka Pembungkus luarnya juga Oke Jadi ini cara bukanya adalah Cara bukanya gimana ini Ini kayaknya kita potong aja Di sini juga ada nama aku ya teman-teman Tapi nulisnya cuma pakai bullpen Oke Kita sudah Isinya Nah Oke Nggak ada apa-apa Dan ini adalah Boxnya Nih Fragrance Noir Tabak Vanilo Dan di sini ada nama aku juga Oke Kita bakalan buka Bareng-bareng Isi dari Parbum lokal ini Kita bakalan buka segelnya Di sini Jadi ini di segel rapat ya teman-teman ya Ini bener nggak bukain Oh iya Sebelum itu Kita bakalan review Boxnya dulu ya teman-teman ya Ini kardusnya Lumayan tebal Tapi bukan yang kardus-kardus Hardbox Tapi ini hanya kardus biasa Cuma warnanya hitam teman-teman Kemudian Di sini ada tulisan Instagramnya Yaitu adalah At FragranceNoir.id Di sini juga ada Kemudian Di bawahnya Nggak ada tulisan apa-apa Hanya lanjutan dari kertas Yang ada di atasnya Ya Kemudian ada tulisan Tabak Vanilo Ini segel Dan kita harus membuka Segelnya ini Tadi harusnya Bawanya cutter Bukan gunting ya teman-teman Karena kalau Gunting ternyata Lumayan merepotkan juga Oke Wah Bener-bener nggak rapi ya Aku yang buka Oke Seperti ini Oke ketika kita buka boxnya Itu isinya adalah Kertas pelindung Seperti ini Nah Kalau ini baunya beda Ini udah bau-bau Dari parfumnya Yaitu adalah tembakau ya teman-teman ya Tembakau segar Dan ini Di dalamnya ada Parfumnya Yaitu Tabak vanil Atau Tembakau vanila Dan ini Yang bisa aku lihat Dari Kemasannya Yaitu Sebenarnya Kemasannya sudah bagus Cuman Ini stikernya Agak miring teman-teman ya Kalau teman-teman bisa lihat Ini stikernya Agak miring Kelihatan nggak di kamera Oke Stikernya agak miring ya teman-teman Kemudian Isi dari Produknya Selain Ada Ini Kemudian Juga ada Kemasan uji cobanya Ini aku dapat yang live Ini mungkin sekitar Satu mili Dan kemudian Juga ada Santori Ini ya Kebetulan tetangga aku Juga ada yang namanya Pak Santo Jadi mungkin Ini namanya Santori Oke Jadi isinya ini teman-teman Bentar Mau tutup boxnya dulu Oke Jadi isinya adalah Ini Produk dari Fragrance Noir Ya Dan kita langsung Bakalan bahas Aroma dari Parfum Tabak Vanil ini Oke Tapi sebentar Aku mau jeda dulu video Oke Barusan aku jeda videonya Dan kita bakalan langsung Cobain Parfum Dari Fragrance Noir ini Ya yang pertama Kita review dulu Dari botolnya Ini botolnya Lumayan solid Tebel ya teman-teman ya Kemudian Disini hanya ada Stiker Dan ini Kalau kata review 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 yang lain itu Meniru desain dari Parfum Yang sudah ada sebelumnya Yaitu adalah Parfum Lelabu Nanti aku bakalan Sertai juga Teman-teman di samping Dan Yang menarik dari Produk Fragrance Noir ini Adalah Tutupnya teman-teman Oke Oke Tutupnya ini terbuat Dari kayu Ini kayu Kemudian Di dalamnya juga ada Lapisan plastiknya Oke Kemudian ini adalah Sprayernya Kita bakalan langsung aja Semprotkan ya teman-teman ya Oke Sprayernya lumayan bagus Nyebar ya teman-teman ya Dan Disini Aku juga bawa Decan Yang aku beli dari Si Sers Lewat Shopee ya teman-teman Ya ini juga Tabak vanil Tapi ini produk dari Lapsitan Ya Kalau ini produk dari Fragrance Noir Kalau ini dari Lapsitan Dan Sekilas baunya mirip Cuman Yang Dari Lapsitan ini Ntar aku bakalan Sepuluh juga Oke Yang dari Lapsitan ini Itu Baunya lebih Kuat Di cengkehnya teman-teman Dan kemudian Tembakaunya itu Hanya tembakao fresh Kalau Yang dari Fragrance Noir ini Ini Lebih dominan Tembakaunya Tapi Ini tembakaunya itu Tembakao yang Manis Tembakao manis Oke Dan ini Kameramenku juga Tak suruh nyobain ya teman-teman Ya Parcum tembakao itu Kayak gimana Parcum mana Mantap ya Ya Jadi Aromanya mirip-mirip Seperti Bungkus rokok teman-teman Padahal aku sendiri Tidak merokok Tapi ini Aku lumayan suka Baunya Dan ini Cocok digunakan Untuk Nanti aku bakalan Gunain parfum ini juga Buat olahraga Meskipun Banyak yang bilang Kalau dibuat Daily itu terlalu Kloying ya teman-teman Karena ini parfum Yang Cocok digunakan pada saat Cuaca dingin Contohnya seperti Saat ini Kita lagi hujan Dan cocok banget Menggunakan Parfum Tabak vanil ini Oh iya Tabak vanil ini juga Katanya meniru Atau mengkloning Parfum yang sudah ada sebelumnya Yaitu adalah Tom Ford Tobacco vanil Tom Ford Merupakan salah satu brand Niche Yang ada di luar negeri Dan Tom Ford itu juga Harganya relatif mahal Di atas 4 juta rupiah Untuk kemasan 50 milinya Dan ini Kita support produk lokal Indonesia Dengan harga Relatif murah Yaitu 180 ribu Dan kita sudah mendapatkan Parfum seperti ini Oke Gitu aja Video yang bisa aku berikan Kepada teman-teman Pada konten kali ini Agak berbeda dari sebelumnya Nanti aku bakalan Pakai Parfum ini Buat latihan Terima kasih Sudah menonton video ini Sekian dari aku Arda Nika Pradana Terima kasih juga Buat Pregrance Noir Yang sudah Mengirimkan produk ini Nanti aku bakalan Tunggu Kedatangan produk-produk Yang lainnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax